Halo sahabat YouTube dan dozanan sana semoga sehat walafiat malam ini di Kota Pariaman merupakan malam maharak Saroban salah satu rangkaian dari prosesi acara bertabuh di Pariaman tepatnya antara tabuy pasa dengan tabuy subarang sudah mendekati waktu sholat isya rombongan anak-anak ya yang membawa atribut tabuy kemudian juga bergandang tabuy sebagai bentuk kemeriahan pada malam ini sementara yang terlihat ini marak Saroban sambil maradai maradai ini dilakukan pada malam kemarin juga ya pada malam kemarin berlangsung marak jari-jari dan pada malam ini adalah marak Saroban maradai ini adalah berkeliling dari rumah-rumah ke kedai-kedai yang buka pada malam hari ini untuk diminta sumbangannya maradai ini juga adalah salah satu tradisi setiap tahun ya jadi ada diantara masyarakat kita yang berilah hati memberi uang ya untuk yang maradai ini nah yang kemudian dikumpulkan dan biasanya dibagi-bagi ya oleh anak-anak yang berkegiatan di dalam acara maradai ini kalau tradisi yang berlaku lepas maghrib tabuy pasah akan marak jari-jari dan Saroban ke wilayah tabuy subarang begitu juga sebaliknya tabuy subarang akan marak jari-jari dan marak Saroban ke dalam wilayah tabuy pasah begitu juga maradai ini bagian dari kegiatan tersebut namun pada malam ini tampaknya tidak ada tanda-tanda tabuy pasah akan memasuki wilayah subarang itu juga subarang tidak hadir pada malam ini ke dalam wilayah tabuy pasah oke eksplor kita kita lanjutkan dari kawasan pasar pariaman saya kini sudah berada di pondok tabuy tempat pembuatan tabuy pasah di Karanawa nah sebagaimana pada malam ini adalah malam minggu rupa-rupanya di lokasi ini tidak ada acara hiburan ya biasanya kalaupun tidak ada pernak-pernik hiburan lainnya di lokasi biasanya terletak satu set gandang tasa jadi ada anak-anak yang bermain seni musik tradisional gandang tabuy kalaupun tidak anak-anak ada juga orang-orang dewasa yang memainkannya sebagai bentuk atraksi spontan saja tapi pada malam ini tampaknya tidak ada kegiatan-kegiatan tersebut menurut beberapa malam sebelumnya di dekat pondok tabuy ini diselenggarakan pertunjukan hiburan rakyat ya musik ketumbak musik yang pernah berjaya di pariaman dulunya sekarang memang sudah langka kemudian dihadirkan di acara pembuatan tabuy ini oleh OLC tapi pada malam ini kegiatan tersebut tidak diadakan sehubungan tadi saya dapat informasi ada adik dari personil musik ini yang mendapat kemalangan jadi ada adiknya yang meninggal sebagai bentuk kehormatan turut berduka cita ya maka pada malam ini pertunjukan musik ketumbak ditiadakan mungkin malam besok dilanjutkan sebagai benda biasanya sebagian dari masyarakat kita sudah terbiasa dari tahun ke tahun selama pembuatan tabuy baik tabuy pasa maupun tabuy subarang itu masyarakat akan berdatangan silih berganti ke tempat pembuatan tabuy ini jadi pondok tabuy ini akan selalu dikunjungi oleh masyarakat kita baik warga setempat maupun warga yang berada di luar kota pariaman bahkan juga ada mereka-mereka yang pulang dari rantau langsung melihat proses pembuatan tabuy di kedua wilayah baik di wilayah tabuy pasa maupun di wilayah tabuy subarang sejak kedatangan saya di pondok tabuy pasal ini saya melihat silih berganti pengunjung yang berdatangan ke pondok tabuy ini ada sebagian besar karena memang alat kamera ya sudah dimiliki oleh masyarakat kita jadi mereka yang suka berdokumentasi ya banyak diantara mereka yang berfoto-foto di depan bagian-bagian dari tabuy yang masih di dalam proses pengerjaan sebagaimana terlihat di hadapan kita ini bisa dilihat ya sebagian besar kaum ibu-ibu baik dengan teman mereka atau bahwa anak-anak mereka pada saat ini malam minggu ya jadi ganti hiburan juga untuk berdatangan ke pondok tabuy kalau sahabat youtube dan dosana-dosana pernah mengikuti rangkaian dari prosesi acara batabuy di pariyaman ini saya informasikan biasanya tingkat kunjungan warga ini yang datang ke pondok tabuy itu jauh akan lebih meningkat pada waktu yaitu tabuy neyapangke itu biasanya besok akan dihoyak jadi bahoyak tabuy ya di hari puncak nantinya pada kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2022 jadi pada malam sebelumnya ya itu akan ramai baik di pondok tabuy Subarang maupun di pondok tabuy Pasar masyarakat akan berduin-duin disini ya untuk melihat tabuy yang akan dihoyak pada esok harinya insyaallah ya para sahabat youtube dan dosana-dosana nanti pada malam tabuy neyapangke saya dapat membuat konten di pondok tabuy Pasar ini terima kasih di teman-teman 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 tidak kita selamat menikmati